Bersama dengan anggota Komisi 1 DPRD Tabalong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama dengan anggota Komisi 1 DPRD Tabalong menyusun rancangan peraturan daerah terkait badan permusyawaratan desa. Saat diwawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Arianto mengatakan penyusunan traperda BPD sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Dan poin-poinnya tadi sudah bersepakat, jadi ada hal-hal yang sesuai dengan Permendagri 110 yang merupakan pedoman penyusunan dan ada muatan-muatan yang bersifat lokalitas Kepala Dinas Pemberdayaan yang kita adotasi dalam perancangan perdaerah tersebut. Berarti ada yang ditambahkan juga ya Pak? Ada, jadi yang kira-kira itu sesuai dengan kondisional kawasan tabalong. Anggota Komisi 1 DPRD Tabalong, Maksum Dahlan mengatakan, selanjutnya raporda terkait badan permusyawaratan desa akan diparipurnakan. Pasalnya raporda tersebut sudah rampung dibahas dengan DPRD. Raporda ini sangat strategis sekali dalam rangka upaya kita mempertegas peran badan permusyawaratan desa atau BPD itu sendiri dalam pengelolaan pemerintahan di desa. Sekaligus nanti diharapkan BPD ini punya kemampuan yang lebih baik lagi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Nantinya setelah perda terkait BPD ditetapkan, diharapkan badan permusyawaratan desa sekabupaten tabalong dapat lebih membantu pembangunan desa berjalan lancar dan adil. Ruli Andi Rahman TV Tabalong melaporkan.